Intro Kode keras pemain keturunan segera bela timnas U20 Indonesia Kabar gembira datang dari dua pemain keturunan Indonesia yakni Justin Hapner dan Yves Vargener yang kompak mengunggah foto pesawat yang sama melalui snapgram pribadinya Sebagai mana diketahui, keduanya merupakan pemain pilihan Sintayong yang diproyeksikan untuk memperkuat timnas U20 Indonesia di Piala Dunia U20 2023 yang akan berlangsung di Indonesia Unggahan tersebut disinyalir memberi sinyal bahwa Justin Hapner dan Yves Vargener tengah terbang menyusul squad Garuda Nusantara yang sedang menjalani pemusatan latihan di Turki Sontak, unggahan kedua pemain itu pun ramai dibanjiri pecinta sepak bola tanah air Banyak yang menyambut gembira jika keduanya benar bergabung TC dengan timnas Indonesia U20 Mereka bahkan disebut diundang oleh PSSI untuk datang ke Indonesia untuk menjalani proses naturalisasi Namun di retek PSSI Indra Shafri tidak memberikan jawaban pasti Indra meminta untuk menunggu pengumuman resmi dari PSSI Nanti akan dirilis PSSI kapan pemain yang sudah kita lihat di Belanda akan masuk ke tahap selanjutnya Kata Indra Shafri Kehadiran Justin Hapner dan Yves Vargener di squad timnas Indonesia U20 memang diakini bisa memberikan dampak besar sebab keduanya sudah punya pengalaman bermain di Eropa Justin Hapner kini bermain di klub asal Inggris Wolverhampton Waderas U21 Sementara itu Yves Vargener yang bermain di posisi gelandang kini bermain di FC Utrecht U21 Selain kedua nama di atas ada juga pemain keturunan lain yang diencar Sintayong Di antaranya adalah Justin Guijar fullback kanan dari ayat Amsterdam U21 dan Delano van der Heiden sebagai gelandang dari Feyenoord Trotterdam U21 Pilih job Yung Kuk jadi asisten alasan Sintayong masuk akal Timnas Indonesia kembali kedatangan asisten baru setelah sebelumnya Zenon Radoncek memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai tangan kanan Sintayong Pelati asal Korea Selatan itu pun menunjuk job Yung Kuk sebagai pengganti Zenon Radoncek Lantas apakah alasan Sintayong menunjuk job Yung Kuk yang merupakan mantan back tengah sebagai tangan kanan barunya? Padahal Radoncek merupakan mantan striker Sebagai mana diketahui Radoncek merupakan penyerang asal Serbia yang dikontrak PSSI karena permintaan Sintayong Alasannya Sintayong butuh sosok asisten yang bisa membantu mengasah ketajaman lini depan Patut dipungkiri timnas Indonesia kesusahan mencari sosok striker Sejak menangani timnas Indonesia pada 2020 Sintayong mengaku belum menemukan sosok striker yang tajam dan sesuai dengan karakter pemain yang diinginkan Pelasan striker telah dipanggil Sintayong ke timnas Dari sekian banyak pemain lini depan itu baru Dimas Derajat yang mulai memenuhi ekspetasi Sintayong Pemain Persikabu 1973 itu total sudah menyumbang 3 gol di era Gochin Namun mengapa kini Sintayong memanggil sosok back tengah sebagai asisten? Padahal saat ini Sintayong punya asisten yang juga berlatar belakang sebagai seorang back yakni Nova Arianto Isu beredar Sintayong sengaja mencari asisten seorang back lantara Nova Arianto akan naik kelas Coach Nova rencananya akan ditugaskan menjadi pelatih timnas Indonesia U23 yang tampil di SEA Games 2023 Kamboja Karena Sintayong fokus persiapan menuju Piala Asia U20 dan juga Piala Dunia U20 2023 Mengenai isu tersebut, Direktur Teknik PSSI Indra Shelfri tak membantah Namun nama Nova belum ditetapkan secara resmi Kepastian siapa yang akan ditetapkan sebagai pelatih Indonesia U23 disebut jadi hak prerogatif dari Coach Sintayong Uproad News, kembali cetak gol Elkan Bagot selamatkan timnya dari kekalahan Back andalan timnas Indonesia Elkan Bagot kembali menjadi bintang tim Gillingham FG Ketika mampu mencetak gol yang membuat The Gales bisa menahan Baro satu sama dalam lanjutan Lake 2 2022 Gillingham FG tertinggal dulu akibat gol Joske pada babak pertama Unggul 1-0 membuat armada Peter Wilt semakin rapi dalam melakukan serangan dan bertahan Pada babak kedua, Gillingham tampil lebih meyakinkan Tuan rumah terus berupaya menyamakan kedudukan lewat berbagai serangan Gol untuk penyama kedudukan Gillingham FG akhirnya tercipta lewat tandukan Elkan Bagot Hinggalaga usai tidak ada gol tambahan yang tercipta Kedua tim puas mengamankan masing-masing satu poin Hal ini bukan pertama kalinya dilakukan oleh Elkan Pada pekan lalu, Elkan Bagot juga berhasil menyelamatkan Gillingham FG dari kegalahan Gol sematawayang Elkan sukses membuat timnya mengimbangi Steven Nix satu sama dalam lanjutan Lake 2 2022 Yang dilangsungkan pada Sabtu 15 Oktober lalu Dengan hasil imbang ini, Gillingham FG duduk di peringkat ke-19 kelas mensementara Lake 2 2022 Selanjutnya, mereka akan berhadapan dengan Leighton Orient di Brisbane Road pada Rabu 26 Oktober mendatang Terima kasih telah menonton!